Terima kasih yang sebesar-besarnya Mimin ucapkan kepada semua Om Ante yang selalu hadir dan menonton konten di channel ini. Dan Om Ante yang telah memberikan supertanks di video channel cerita novel seru. Serta terima kasih yang sedalam-dalamnya juga kepada semua Om Ante yang telah bergabung sebagai pelanggan atau penonton prioritas. Ini benar-benar sangat bermanfaat sekali agar channel ini terus upload tanpa ada kendala. Sekali lagi, terima kasih Om Ante semua. Sehat dan sukses selalu. Bab 1129 jam berapa sekarang? Setelah kata-kata Cassius terdengar, bola mata Marco langsung membesar, dan langsung mendengus. Hembusan napas yang sangat keras membuat wajah Cassius berkerut. Seluruh tubuh Cassius ditekan di sofa oleh aura Marco. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya sendiri. Tapi meski begitu, Cassius masih menggertakkan gigi, dan wajahnya memancarkan aura yang seharusnya dia miliki sebagai ketua dewan, sebagai kepala keluarga. Cassius, jangan berpikir hanya karena aku sopan padamu sekarang, kamu bisa selamat. Semua orang yang masuk ke dalam keluarga ini dan ingin pergi hidup-hidup, harus melakukan apa yang aku katakan. Tubuh Cassius ditekan ke sofa dan tidak bisa bergerak. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membingungkan Marco. Tuan Lisander, bolehkah aku bertanya, jam berapa sekarang? Marco mengerutkan kening, apa maksudmu? Aku cuma mau tanya jam berapa sekarang. Marco melirik ke arah Razor di samping. Razor memberitahu jam saat ini. Setelah mendengarnya, Cassius tersenyum dan berkata, Sudah 15 menit sejak aku mengikuti orang di sampingmu. Sudah hampir waktunya dia datang. Marco dan Razor saling memandang. Keduanya tidak yakin, siapa, dia, yang dibicarakan Cassius. Marco mencibir dan berkata, Ketua Lehart, apa kamu masih berpikir seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Apa kamu tahu tempat apa ini? Apa kamu tahu betapa kuatnya aku, Marco, di ibu kota? Biar ku beritahu, sekarang saat aku menelpon semua kepala dari empat keluarga besar di ibu kota, semuanya akan datang ke sini. Grandmaster di dalam keluarga mereka tidak akan berani bergerak. Aku adalah Raja Kegelapan. Setiap orang yang memasuki rumahku, harus sujud kepadaku. Sekarang hidup dan matimu di atas kendaliku. Kata-kata Marco baru saja terdengar. Tok-tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu. Saat mereka mendengar suara ini, Razor dan Marco saling memandang. Rumah besar ini dikelilingi oleh para Grandmaster. Tidak mungkin bagi orang lain untuk menerobos garis pertahanan dengan mudah. Orang yang berdiri di luar pintu dan mengetuk pastilah anak buah Marco. Tapi semua anak buah Marco tahu betul bahwa ketika dia sedang berbicara tentang sesuatu, dia tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu. Jadi siapa orang yang mengetuk pintu sekarang? Razor segera berbalik dan berjalan menuju pintu. Pikiran Razor sama dengan pikiran Marco. Dia pikir itu pasti salah satu anak buahnya yang lancang yang telah melupakan aturan rumah. Razor mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan hendak membuka mulutnya dengan marah untuk menegur anak buahnya. Tiba-tiba, angin kencang yang sangat kuat melanda di depannya. Berak, Razor tidak bereaksi. Kekuatannya begitu kuat hingga tubuhnya tidak bisa menghalaunya sama sekali, dan menghantaran dadanya dengan keras. Saat ini, 17 tulang rusuk di dadanya dengan cepat hancur. Tubuhnya seperti bola meriam, terpental mundur dengan cepat. Berak, berak, berak. Setelah tubuh Razor memecahkan beberapa dinding secara berurutan. Pria itu terbang keluar dari rumah dan jatuh dengan keras kehamparan bunga di dekatnya, tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah mati. Marco sangat ketakutan sehingga dia bangkit. Dia melihat ke pintu masuk dan melihat seseorang dengan wajah tidak percaya. Orang yang datang tidak lain adalah Claude, yang dibenci oleh Marco. Marco menatap Claude dengan ekspresi tidak percaya yang mematikan tertulis di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Bab 1130 pergi ke kuburan kakakku dan minta maaf. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Marco tidak akan percaya, sampai kernatiannya, bahwa Claude memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dewa Perang Marco sendiri juga merupakan orang yang kuat di ranah Dewa Perang. Tapi, saat berdiri di depan Claude, Marco merasa dirinya hanya rumput liar di pinggir jalan. Dan Claude adalah gajah yang menginjak-injaknya. Di depan gajah, Marco tidak punya kesempatan untuk melawan. Kuat Benar-benar terlalu kuat. Aura Claude sangat menakutkan, hingga kaki Marco telah gemetar. Dia harus mengulurkan tangan dan meraih sandaran sofa untuk bisa menstabilkan tubuhnya. Tapi, saat Claude terus mendekat, Marco merasakan kulit kepalanya kesemutan dan keringat dingin. Kekuatan Claude benar-benar melebihi imajinasinya. Selain itu, Claude bisa muncul di sini dan melukai Razor dalam sekejap. Itu berarti bahwa seluruh pertahanan rumahnya telah dikalahkan oleh Claude. Semua Grandmaster yang telah disiapkan oleh Marco di sekitar rumah sudah matil. Apa ini dilakukan sendiri? Mustahil Sangat tidak mungkin. Bahkan jika Rizik melakukannya sendiri, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini jauh melebihi bayangan Marco. Marco mengangkat tangannya dan menunjuk Claude dengan gemetar, Kamu, kamu Claude. Tapi, Claude bertindak seolah-olah Marco tidak ada, dan dia berjalan langsung ke Cassius. Ayah, sudah hampir waktunya. Ibu, memintaku datang untuk membawamu pulang untuk makan malam. Kata-kata Claude membuat Marco sangat marah sampai dia benar-benar emosi. Apa maksudnya itu? Apakah Cassius benar-benar datang ke sini untuk minur teh dan mengobrol? Apa dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Lisandernya tidak ada? Marco sangat marah. Pertama, dia menarik nafas. Lalu seketika, dia mengeluarkan aura kuat dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan diledakkan oleh aura dirinya yang kuat. Marco seperti tong minyak yang terbakar. Seluruh tubuh menghembuskan aura mematikan. Matanya penuh dengan amarah saat dia menatap Claude. Claude, apa kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu kalau apa yang kamu lakukan sekarang telah melanggar peraturanku? Sekarang aku hanya perlu mengatakan satu kata, dan kamu serta keluarga di belakangmu akan kumusnahkan dalam semalam. Claude melirik ke arah Marco dan tersenyum. Kamu sedang beruntung sekarang. Apa katamu? Marco membeku sesaat. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa Claude akan mengatakan hal seperti itu di saat yang kritis. Aku biasanya tidak pernah membunuh di depan keluargaku sendiri. Itu sebabnya aku bilang kamu beruntung. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berdiri di sana dan berbicara denganku lagi. Tubuh Marco terhuyung-huyung, dan kemudian tiba-tiba tertawa keras. Hahaha dalam beberapa dekade, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Aku Marco. Aku adalah tetua agung dari tetua negara di wilayah ibu kota. Jika aku memberi perintah, karnu dan keluargamu, akan musnah. Empat keluarga besar ibu kota, bahkan ayahmu Rizik hanyalah semut bagiku. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan segera mati. Senyuman di wajah Claude tetap tidak berubah. Saat ini, dia perlahan mengangkat kakinya. Tiba-tiba, kaki kanan Claude menghentak dengan keras. Bro, seluruh tanah tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat. Tapi getaran itu hanya sesaat. Setelah beberapa detik, kembali tenang. Claude memandang Marco dan berkata sambil tersenyum, tolong beritahu tetua-tetua negara yang lainnya. Kata-kata yang aku ucapkan beberapa waktu lalu, kalian jangan lupa ya. Dalam waktu satu bulan, pergi ke kuburan kakakku dan minta maaf. Kalau tidak, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Bab 1131 Black and White bersaudara yang bodoh. Setelah mengatakan itu, Claude membawa Cassius keluar dari villa. Claude baru saja pergi, dan sesak nafas Marco sekarang langsung menghilang. Marco segera merasa nafasnya jauh lebih lancar. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil anak buahnya untuk menghentikan Claude. Tiba-tiba barang antik berharga di lemari di sebelahnya jatuh. Piam. Setelah itu, kaca jendela pecah secara otomatis. Dinding dan langit-langit, semuanya berguncang dengan keras. Sebelum Marco bisa bereaksi, seluruh rumah itu langsung runtuh. Cassius mengikuti Claude kembali ke mobil. Melihat rumah yang indah itu langsung roboh menjadi reruntuhan. Cassius tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah lebih baik bagi kita untuk tidak melakukan ini? Claude tersenyum, ayah, keluarga kita selalu melakukan sesuatu dengan cara baik-baik, aku pun begitu. Sangat sering, kita melakukan sesuatu secara disiplin, tidak memprovokasi orang lain, dan kehidupan kita jadi lebih darnai. Tapi ada terlalu banyak serigala dan harimau di dunia ini. Mereka tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Selalu mencari cara untuk merampok hasil kerja orang lain, dan saat berurusan dengan orang seperti itu, kita tidak bisa bersikap lembut. Al-Cassius mengangguk sambil berpikir, kamu benar. Untuk Claude, menantu laki-lakinya, Cassius secara alami selalu merasa puas. Baginya, jika bukan karena Claude, keluarga mereka pasti sudah lama tamat. Pada saat yang sama, karena Claude juga keluarga mereka memiliki kemuliaan saat ini. Dan di masa depan, pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Cassius memikirkan sesuatu saat ini dan tiba-tiba bertanya kepada Claude, bagaimana kondisi Samko? Apa luka yang diterimanya parah? Jangan khawatir, dia sudah dirawat di rumah sakit. Belakangan ini, orang-orang yang berada di samping kita sedikit kehilangan semangat. Anggap saja ini sebagai pelajaran berharga bagi mereka. Pada saat yang sama, itu juga akan menajadikan mereka lebih waspada. Musuh kita ke depannya tidak akan berkurang, tapi malah semakin banyak. Saat keluarga kita terus berkembang, orang yang kita temui pasti akan semakin kuat. Jika Samko dan yang lainnya hanya terbatas pada level ini sekarang. Di masa depan, aku khawatir dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi supir untukmu. Mendengar kata-kata Claude, Cassius mengangguk sambil berpikir. Dia sedang mempertimbangkan tidak hanya Samko, tapi juga dirinya sendiri Claude secara pribadi mengantar Cassius. Saat ini, tidak jauh di lereng bukit. Di bawah pohon pinus berdiri dua pria. Kedua pria ini berkulit putih dan hitam. Yang satu tinggi dan satu pendek, satu gendut dan satu kurus. Mereka adalah orang yang terkenal di Jianghu, black and white bersaudaral. Yang pendek dan gendut, adalah kakaknya. Yang pendek gendut menyaksikan Claude pergi, matanya terus berkedip. Cukup sulit, Claude lebih kuat dari yang kita pikirkan. Pria tinggi dan kurus mengangguk sedikit, kakak benar. Kekuatan Claude ada pada tingkat sedang hingga tinggi di ranah para dewa. Jika hanya kita berdua yang melawan dia, tidak mungkin akan menang. Si pendek dan gendut mencibir. Tapi untuk sekte Karasuno kita, kung fu Claude belasa saja. Cara apa yang akan kita gunakan untuk merebut seluruh linggar grup sebelum kita membunuh Claude dan keluarganya? Pria tinggi kurus mengelus dagunya yang berjanggut. Ini masalah yang sulit, kenapa kita berdua tidak bertanya pada Tuan Trom? Bab 1132 Rumah No. 78 Ide bagus. Begitu kata-kata itu terdengar, dua bersaudara itu segera pergi, dan dalam sekejap mata, orang-orang itu menghilang. Sekte Karasuno adalah organisasi yang sangat besar. Dan mencakup segalanya. Di dalam organisasi terdapat talenta elit di banyak bidang. Ada orang khusus dengan panggilan, Tuan Iron. Tuan Iron ini biasanya memakai topeng besi. Dia berbicara dengan suara yang telah disamarkan dengan alat khusus. Jadi orang tidak tahu apa dia laki-laki atau perempuan, bahkan usianya tidak ada yang tahu. Tuan Iron adalah orang yang sangat aneh. Dia mengetahui lima elemen yin dan yang dengan sangat baik dan mampu untuk melihat masa lalu dan masa depan. Tuan Iron tinggal di rumah nomor 78 di ibu kota. Rumah itu adalah rumah berhantu. Rumah ini dibangun di masa perang pada abad terakhir. Dalam seratus tahun terakhir, banyak hal tragis terjadi di dalam rumah ini. Semua yang memasuki rumah ini dikutuk. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari tiga hari. Tempat ini sangat tabu untuk didatangi di ibu kota, sangat sedikit orang yang berani masuk ke sini. Black and White bersaudara berdiri di pelataran pintu belakang rumah nomor 78. Ada sumur di halaman belakang. Kedua bersaudara itu berdiri sekitar 10 langkah dari sumur. Meskipun agak jauh, tapi mereka bisa merasakan aura dingin di dalam sumur yang sepertinya terus muncul. Pria tinggi kurus berpakaian hitam, berkata kepada kakaknya. Apa menurutmu kita datang besok pagi saja? Selalu terasa menakutkan di sini jam segini. Jika biasanya, pria gendut pendek dengan kulit putih, pasti akan memperhitungkan omongan adiknya, dan memarahinya karena pengecut. Tapi sekarang dia juga tanpa sadar merasa takut, dan di dalam hatinya dia sangat setuju dengan pernyataan adiknya ini. Jadi kedua pria itu segera berbalik. Ketika mereka mengambil beberapa langkah mundur, pintu belakang, yang tertutup di belakang mereka, tiba-tiba terbuka secara otomatis. Mendengar suara pintu terbuka, kedua bersaudara itu berbalik dengan tergesa-gesa. Tapi, meski pintunya terbuka, tapi tidak terlihat apa-apa. Tidak ada cahaya di dalam pintu, terlihat menakutkan seperti lubang tanpa dasar yang memakan orang. Kakak beradik itu melihat satu sama lain dan bergegas pergi. Tapi tepat ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka kaget menemukan sebuah kepala telah muncul dari sumur di sebelah mereka. Hua! Si gendut pendek sangat ketakutan sehingga dia melompat dengan tergesa-gesa. Seperti anak kecil, dia membiarkan adiknya masuk dalam pelukannya. Tepat saat kedua bersaudara itu ketakutan berkeringat dingin, dengan kaki gemetar. Kepala di bawah sumur, telah muncul sepenuhnya. Dia adalah seorang wanita dengan rambut panjang berwarna hitam. Wajahnya tampak agak pucat, tapi lumayan menawan. Dia melambai pada dua bersaudara itu. Apa kamu kesini untuk menemui Tuan Airen? Suara wanita itu sedingin angin yang bertiup dari ruang bawah tanah. Kedua bersaudara itu terlalu takut untuk berjalan atau bergerak, dan hanya bisa mengangguk. Kalau begitu masuk ke dalam, Tuan Airen sudah menunggu. Setelah mengatakan itu, wanita berambut panjang itu perlahan mundur kembali ke dalam sumur. Kedua bersaudara itu saling memandang, menelan ludah, dan kemudian dengan berani memasuki rumah nomor 78. Rumah itu adalah bangunan tua dengan tiga lantai. Saat kamu masuk melalui pintu belakang, ada ruangan yang agak besar. Sepertinya itu dapur. Tapi semua panci dan wajan di dalam dapur itu sudah berkarat dan ditutupi sarang laba-laba. Kedua bersaudara itu dengan hati-hati berjalan melewati dapur, melewati lorong dan masuk ke ruang tamu. Furnitur di ruang tamu juga terlihat sudah bobrok. Tapi ada kursi goyang di kejauhan, bergoyang-goyang. Seorang pria berjas duduk di kursi goyang itu. Terima kasih telah menonton!